Hai semua, perkenalkan saya Nanda Fadila Azad dari kelompok 6, kelas 4A2, program studi ilmu visi, Fakultas Kedokteran Universitas Belayu Jaya. Di kesempatan kali ini, Nanda mau sharing nih tentang analisa bilangan peroksida dengan metode titrasi ideometri. Minyak mengandung asam lemak yang mudah teroksidasi menghasilkan senyawa peroksida. Senyawa peroksida ini dapat mengurunkan kualitas minyak dengan menghasilkan senyawa turunan lemak seperti keton dan aldehyde yang menyebabkan bau tengik pada minyak. Salah satu cara yang sering digunakan untuk mengetahui dracet ketinggian minyak dapat digunakan analisa bilangan peroksida dengan metode titrasi ideometri. Yuk kita mengenal lebih dekat tentang uji bilangan peroksida. Berikut merupakan tujuan dari analisa ini. Berikut melupakan prinsip dari uji bilangan peroksida. Kemudian, bagaimana sih prosedur dari analisa bilangan peroksida ini? Ada sembilan prosedur untuk analisa bilangan peroksida. Prosedur pertama, Timbang sampel minyak sebanyak 5-10 gram. Berat sampel yang ada yang digunakan disesuaikan dengan dugaan kandungan asam lemak pada sampel minyak. Prosedur selanjutnya, Yaitu, masukkan sampel ke dalam Erlenmeyer 250 mili yang telah ditutup oleh alumino foil pada seluruh bagiannya. Alumino foil disini bertindak sebagai protektor untuk menghalau masuknya gas maupun uap air dari luar ke dalam sampel. Dimana kita tahu, gas khususnya oksigen dapat menyebabkan oksidasi pada minyak. Pada analisa bilangan peroksida digunakan 2 macam pelarut organik, yaitu yang pertama, asam asetat gas yang bersifat polar sebanyak 30 mili, dan klorofom yang bersifat non-polar sebanyak 20 mili. Pencampuran pelarut polar dan non-polar ini disesuaikan dengan kecenderungan kepolaran minyak yang berbeda-beda, sehingga diharapkan dapat melarutkan minyak secara optimal. Hab yang ketiga, yaitu tambahkan pelarut dengan perbandingan 3-Bn2, yaitu asam asetat gasial 30 mili, yang berfungsi untuk menghindrolisi lemak, dan klorofom 20 mili yang digunakan untuk melarutkan minyak. Selanjutnya, tambahkan 0,5 mili kalium iodida jenuh. Kalium digunakan sebagai preaksi perantara, karena titrasi yang akan dilakukan yaitu titrasi tidak langsung. Selanjutnya, tambahkan 30 mili aquades, kemudian digoyang selama 3 menit. Selanjutnya, tutup dengan aluminium foil dan digoyang dalam keadaan gelap selama 2 menit, karena kalium iodida peka terhadap sahaya. Selanjutnya, tambahkan 1 mili larutan pati atau amilum 0,5% sebagai indikator hingga warna larutan menjadi kebiruan. Larutan amilum berperan sebagai indikator, dengan mekanismenya adalah, iot bebas akan memasuki struktur amilum sehingga menimbulkan perubahan warna menjadi kebiruan. Kemudian, dilakukan titrasi dengan larutan standar natrium theosulfat 0,1 mol hingga warna kebiruan hilang. Titrasi dihentikan jika warna larutan menjadi tidak berwarna, karena ion iodium telah habis tertitrasi atau berikatan sempurna dengan natrium theosulfat. Selanjutnya, ukur volume natrium theosulfat yang digunakan saat titrasi untuk kita masukkan ke rumus untuk menghitung nilai peroxide value-nya dengan rumus sebagai berikut. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!